Halo assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh sahabat Ligbronang dimanapun anda berada selamat pagi salam sehat sejahtera untuk kita semua sahabat terima kasih sudah berkenan mampir ke channel Ligbronang ya sahabat di kesempatan kali ini video Ligbronang menceritakan tentang perahu atau kapal latih fiberglass yang dipesan oleh SMK Negeri 2 pelayaran Kabupaten Cilacap sahabat nampak di video saat ada kunjungan dari pemesannya dari onernya melihat-lihat proses produksi yang sudah memasuki tahapan sekitar 40-an persen sahabat Ligbronang dimanapun anda berada perahu atau kapal latih ini proses produksinya menggunakan metode alternatif ya metode yang cukup baru buat membagi proses produksi kapal fiber ya semagaimana kita tahu bahwa dalam proses fiber atau proses pembuatan kapal ataupun pembuatan barang menggunakan bahan dasar fiberglass seringkali kita jumpai molding ya sebagai dasar pembentukan daripada barang atau dalam hal ini dalam pembentukan kapal ya sahabat jadi molding itu sejauh ini dikenal menjadi dua berdua Hai ada tiga 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 ada tiga buah molding yang biasa digunakan untuk proses produksi yang pertama adalah molding solid ya molding solid atau molding permanen jadi utuh membentuk satu bet satu bagian full untuk sebuah produk perahu atau produk kapal jadi moldingnya benar-benar utuh solid kalaupun bentuknya seperti mpama mangkok ya seperti mangkok persis pertama itu moldingnya ada juga molding kenakdon artinya molding itu bentuknya seperti hampir seperti solid cuma ada pat pat atau panel panel atau item item yang bisa dibongkar pasang ya misalnya kapal dengan panjang 20 meter dibagi menjadi sepuluh bagian jadi tiap dua meter bisa dilepas itu molding non-permanen atau molding kenakdon ada juga lagi molding temporary ya sahabat jadi molding yang biasanya terbuat dari di eh playwood atau melamin dan sebagainya membentuk sebuah produk kapal mamanya gitu sahabat suploading yang sekali pakai biasanya untuk molding temporary nah untuk yang kita kerjakan saat ini adalah sebuah terobosan baru yang namanya adalah proses pembentukan kapal menggunakan placid fiberglass sahabat Hai jadi di eh terobosan baru ini tidak lagi diperlukan moldingnya sahabat tapi diperlukan keahlian kemudian membentuk kapal mulai dari kil atau lunasan kapal kemudian gading-gading yang membentuk kapal dari buritan sampai dengan anjungan depan itu benar-benar harus presisi harus sempurna karena eh bentuk kapal ini dimulai dengan pembentukan tadi eh antara kilnya eh menyambung ke gading-gading dari buritan ke anjungan depan sahabat nah setelah proses pembentukan bodi kapal menggunakan kayu sebagai gadingan barulah dipasang placid-placid atau lembaran lembaran fiberglass sahabat yang mengikuti bentuk daripada eh gading-gading atau tulangan kapal ini jadi di metode pelaksanaan pembuatan kapal ini untuk sistem non molding atau sistem placid fiberglass ini ini memang sangat-sangat membutuhkan keahlian daripada eh bagian produksi dalam membentuk kapal menggunakan gadingan tersebut sahabat setelah pelacitan nanti terpasang membentuk kapal ini nanti akan dilapis di luar dalam menggunakan metroping mat sebagaimana biasa kita bentuk sebuah eh setakan sebuah eh apa namanya bentuk sebuah kapal itu misalnya di metode pelaksanaan menggunakan eh placid fiberglass ini ada beberapa keuntungan ya sahabat soal waktu jelas akan lebih cepat ya kemudian soal penghematan waktunya itu tadi tentu saja akan menghemat biaya sahabat dan secara kualitas kapal ini justru memiliki kekuatan lebih karena gading gading ini akan lebih kuat ya lebih solid kekuatan daripada gading-gading ini kita lihat bagian dalam baik gading yang melintang maupun mengujur ke atas memiliki kerapatan yang cukup ya seantara 55 as to as dari eh gadingan ini sahabat demikian sahabat eh perahu atau kapal fiberglass dengan metode pelacit fiberglass yang saat ini dibangun untuk pesanan dari SMK Negeri 2 pelayaran di Kabupaten Cilacap kunjungan Pak Kepala Sekolah membuat kami semakin bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan ini dengan penuh tanggung jawab Oke sahabat terima kasih sudah menonton salam sehat sejahtera untuk kita semua tetap menjaga semangat kita dalam menghadapi segala tantangan kehidupan jangan lupa buat sahabat yang baru hadir silakan untuk share like comment dan subscribe-nya juga tombol loncengnya sahabat agar ternotifikasi dengan video-video beronang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati